assalamualaikum sobat islam mengejutkan usai balurah meninggal kusam sudin ungkap yang sebenarnya kabar balurah meninggal cukup membuat sedih kusam sudin tim dan para santri pada epokan nurjat sejati sekarang ini pasalnya balurah yang sudah lama bersama kusam sudin dan tinggal di pada epokan banyak membantu tim dan para santri untuk menjalankan kegiatan bersama disana almarhum balurah yang meninggal sebab kecelakaan cukup membuat kusam sudin terkejut sekaligus bersedih dengan apa yang terjadi sekarang ini dan akhirnya sesaat balurah meninggal kusam sudin mengungkap yang sebenarnya sebelum bah lorah keluar dan menyampaikan dirasatnya hingga kusam kusam sudin menahannya sampai beberapa kali lantas seperti apa selanjutnya Mari menyimak videonya sampai selesai agar tidak salah paham bersedih semua tim pada epokan nurjat sejati asuhan kusam sudin mendengar karena kabar bah lorah telah pergi untuk selama-lamanya kusam sudin yang sebelumnya menahan kepergian bah lorah sebab sebelumnya merasakan perasaan yang tidak mengenakan akan terjadi sesuatu hal dengan anaknya atau santrinya tersebut dan puncak ketidaknyamanan saya ketika bah lorah tidak ada ketika beliau bersama beberapa santri meminta izin kepada saya untuk keluar untuk membuat pada epokan baru kepada saya demi Allah demi Rasulullah saya melarang kata kusam sudin dan bukan karena saya tidak mau beliau berkembang tetapi saya merasa nanti akan ada sesuatu hal yang tidak baik demi Allah demi Rasulullah saya menahan beliau dan saya sampaikan monggo nyenengan kalau nanti mau membuat pada epokan baru silahkan saya senang tetapi jangan sekarang nanti tunggu habis lebaran dan ini boleh ditanyakan kepada santri-santri yang lain yang ikut kepada beliau sebab kalau sekarang beliau siap karena yang saya rasakan di dalam hati saya dan saya takutkan akan terjadi hal seperti ini saya menahan sampai tiga kali pertama beliau meminta izin saya tahan dan silahkan kalau mau mengembangkan ilmunya dari sini tapi jangan sekarang saya sampai meminta maaf kepada beliau Mbah Lura tapi saya berharap jangan keluar dulu sekarang sebenarnya waktu itu bukan karena saya butuh atau tidak Lido tapi saya merasakan saya takut terjadi hal-hal yang semacam ini sampai akhirnya saya panggil lagi hingga merendahkan harga diri saya dan memanggil anak-anak yang mau keluar dan meminta maaf kalau saya punya salah mari komunikasi kita perbaiki mulai dari awal lagi dan jangan keluar dulu jangan sekarang sampai saya pulang tiga kali panggilan itu akan tetapi rupanya Allah subhanahuwata'ala berkandang lain dan mungkin sudah takdir akhirnya beliau pun tetap pulang dengan keinginan beliau saya mewakili dari anak-anak saya Mbah Lura atau Ustadz Ansori dan yang lain kalau ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan saya mewakili beliau mohon maaf yang sebesar-besarnya dan kalau ada salah dari beliau saya mohon abun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada semuanya apabila ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan atau bersalah kepanjangan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya mewakili beliau berdua kata kusam sudi mari kita bijak dan cerdas serta selalu mengambil yang baik dan menikmati meninggalkan yang kurang baik terkait berita dalam video ini maupun yang lainnya dan kita ambil saja himah kebaikan serta bisa melaksanakan sisi siar yang beliau beliau sampaikan demikian ulasan kami semoga ada manfaatnya mohon maaf atas segala kesalahan dan kehilapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli selamat menikmati Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton